Selanjutnya, update Kepulauan Asap. Kepulauan Asap yang keluar dari dalam tanah secara tiba-tiba dan sempat menggegarkan warga di desa Sukamanijaya-Jasem, Suwang, Jawa Barat, akhirnya terungkap. Hasil dari pengambatan petugas SDM, Deketawi telah terjadi grounding arus listrik di titik tersebut. Petugas edargi dan sumber daya mineral atau SDM langsung melakukan penelitian terhadap fenomena kemunculan kepulauan asap berwarna putih dari dalam tanah. Dari hasil pelitian petugas, Deketawi jika telah terjadi grounding arus listrik di halaman rumah warga desa Sukamanijaya-Jasem, Subang, Jawa Barat tersebut. Deketawi jika grounding adalah jalur instalasi kabel listrik yang menggunakan sistem pertanahan atau ditanam di dalam tanah. Selain itu, di kawasan tersebut juga bukan daerah rawan kebencanaan geologi, karena secara geografis lokasi tersebut merupakan daerah yang aman. Berdasarkan hasil pengamatan dan cek lokasi, kami menyimpulkan bahwa kejadian tersebut kemungkinan besar berasal dari adanya corseleting ataupun grounding dari tiang listrik yang berada persis di atas keluarnya asap tersebut. Sehingga terjadi reaksi antara panas dari grounding alian listrik tersebut yang bereaksi dengan air yang meremes dari saluran air yang berada di depan rumah warga tersebut. Yvan mengatakan, untuk menjaga munculnya asap putih dari dalam tanah, pihak PLN diharap segera membenahi tiang listrik dan diganti dengan tiang listrik kondruksi beton. Hal ini kemungkinan dapat menekan munculnya asap putih yang keluar dari dalam tanah di pelataran rumah warga. Meski demikian, warga diharapkan tak perlu was-was dengan munculnya asap putih di pekarangan rumah tersebut, sebab fenomena asap putih di sekitar tiang listrik itu masih dalam kategori aman dan tidak berbahaya. Dari Subangja Barat, Sandi Zenudin, National TV melaporkan.